Sudah bulan November, bantuannya belum cair juga. Tenang, 5 jenis bansos berikut ini, proses penyalurannya November ini masih sedang berlangsung. Nah, mau tahu jenis bantuannya itu apa saja? Simak video ini sampai akhir. Yang pertama, bansos BPNT tahap 5. Bahwa yang saat ini sudah cair secara bertahap BPNT tahap 5 adalah BPNT murni non-PKH dan BPNT reguler plus PKH. Dan ini sudah skala nasional, Bank Mandiri, BRI, BSI, dan BNI. Sedangkan penyaluran yang lewat POS untuk alokasi Oktober-Desember 2023 sudah muncul keterangan di 6NG, sudah SPM, dan sudah transaksi. Itu artinya siap dicairkan. KPM tinggal tunggu jadwal pembagian undangan bansos dari pihak POS. Selanjutnya, depan sos pendidikan yaitu program Indonesia Pintar atau PIP yang memasuki tahap 3 dan sudah mulai cair sejak Oktober 2023. Artinya, bagi penerima yang belum mendapatkan pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember. Besaran bantuan PIP tahap 3 ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan siswa, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan berikut rincian besaran bantuan untuk beberapa jenjang pendidikan. Untuk SD atau SDLB atau program paket A, yaitu Rp. 225.000 untuk kelas 6 semester genap. Kemudian Rp. 450.000 untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 semester genap. Kemudian selanjutnya, yaitu SMP atau SMPLB atau program paket B, yaitu Rp. 375.000 untuk kelas 9 semester genap. Kemudian selanjutnya, yaitu Rp. 750.000 untuk kelas 7 dan 8 semester genap. Selanjutnya, untuk SMA atau SMA LB atau program paket C, yaitu sebesar Rp. 500.000 untuk kelas 12 semester genap. Yang selanjutnya, Rp. 1.000.000 untuk kelas 10 dan kelas 11 semester genap. Kemudian untuk SMK, yaitu Rp. 500.000 untuk kelas 12 semester genap. Dan Rp. 1.000.000 untuk kelas 10 dan kelas 11 semester genap. Kemudian untuk SMK program 4 tahun, yaitu Rp. 500.000 untuk kelas 13 semester genap. Kemudian Rp. 1.000.000 untuk kelas 10, 11, dan 12 semester genap. Dan berikut cara untuk mengecek bantuan PIP. Kunjungi laman resmi sipintar di pip.kemedikbud.co.id Kemudian masukkan nomor induk siswa nasional NISN dan nomor induk kependudukan NIK Pada kolom cari penerima PIP. Isi hasil perhitungan keamanan yang muncul. Klik tombol cari penerima PIP. Data siswa yang memenuhi syarat sebagai penerima akan ditampilkan. Kemudian bantuan yang nomor 3, yaitu bantuan beras 10 kg. Pemerintah memberikan bansos beras 10 kg bagi 20 juta keluarga penerima manfaat KPM hingga Desember 2023. Alasan pemberian beras 10 kg ini juga untuk membantu masyarakat terdampak fenomena El Nino. Kemudian bantuan yang nomor 4, yaitu program keluarga harapan PKH. PKH merupakan salah satu bansos rutin yang digelontorkan pemerintah. Pada bulan November ini, PKH memasuki pencairan tahap keempat bulan kedua. Bagi penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan pada bulan Oktober, bisa mencairkannya di bulan November. Penyeloran manfaat PKH ini dilakukan melalui Bank Anggota Himpunan Bank Negara atau Himbara, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN, serta pengurus PKH. Untuk nominal bantuan yang diterima, setiap penerima PKH berbeda-beda tergantung kriterianya. Dan berikut nominal bansos PKH untuk masing-masing kategori dikutip dari kemensos.co.id. Kategori ibu hamil atau nifas yaitu Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Kemudian kategori anak usia dini 0-6 tahun yaitu Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Kemudian untuk kategori pendidikan sudah saya sebutkan di atas, jadi silakan disimak kembali untuk nominalnya. Yang terakhir adalah untuk bantuan BLT El Nino. Besaran BLT El Nino ini yaitu sebesar Rp400.000.000 yang penjahirannya terbagi menjadi dua tahap. Penjahiran tahap pertama dilakukan pada bulan November sebesar Rp200.000.000.000 serta bulan Desember Rp200.000.000.000. Bagi penerima BLT El Nino ini, maka akan mendapatkan Rp200.000.000 pertama di bulan November ini. Kemudian untuk cara cek penerima BLT El Nino, PKH, BPNT, dan beras 10 kg, teman-teman bisa mengakses link https cek bansos.kemansos.co.id Nah itulah 5 jenis bansos yang saat ini proses penyalurannya November ini masih sedang berlangsung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!